selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kalian tadi sudah membaca surat al-fatihah yuk kita lanjutkan bersama-sama dengan doa mau belajar ayo saya ingat semuanya tangannya diangkat sama-sama ya doa mau belajar raditu billahi robba wabil islami dina wabimuhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuq nifah ma amin nah anakku sayangku yang manis-manis yang jempol dua pintar di rumah kalian disini ada buku kotaknya bu guru yang nanti kalian bisa bawa pulang untuk dikerjakan di rumah bersama mama disini ada tugas kalian itu menulis huruf hija'i'a nah seperti yang kalian perhatikan disini ada huruf ba apa sayang? ba nah ba ini dikasih tanda tidur di atas enggak setengah miring ya namanya fatha nah karena fatha itu berarti berbunyi a makanya ba karena ada fatha dibaca ba apa sayang? pinter ba ayo lagi ini ba ini ba ini ba ini yang kalian nanti tulis di rumah dengan ada tanda garis tidur jadi setelah nulis ba dicontohkan sama benih rum ya bismillahirrahmanirrahim itu juga yang nanti kalian ucapkan sebelum mengerjakan baca bismillah dulu nah terus garis miring namanya fatha garis tidur ba lagi nah bentuknya seperti mangkok gitu ya bentuknya seperti apa aku? wadah gitu ya wadah terbuka bentuknya gini ya terus garis tidur ba nah ba garis tidur lagi ba nah seperti ini garis tidur tulis lagi titiknya di bawah ba garis tidur nah nah seperti itu ya nanti untuk yang lain bisa kalian kerjakan bersama mama selesaikan sampai bagian bawah yang disini ya sayang nah seperti ini ya sayang baik pinter anakku anakku nah kalau yang tadi kalian mengerjakan menulis huruf hija'iyah sekarang kalian disini ada lembar kerja baru yang berada di majalah kalian majalah tematik anak muslim ya itu halaman 26 ya nanti mama bisa membukakan halaman itu cuman disini bu guru memberikan tugas tidak sesuai dengan lembar perintahnya nah disini kan lembar perintahnya seperti menyobek kertas kecil-kecil warna hijau tidak tidak seperti itu tapi bu guru meminta kalian untuk mewarnai dan juga menggambar bebas mau menggambar bebas buning ru iya menggambar bebas apa yang ada di sekitar buaya ini nah kita tahu dari buaya buaya itu binatang yang termalong binatang buas artinya dia memiliki taring dan juga kuku-kuku yang panjang ya juga dia memiliki apa badannya bersisi dan juga bersirip bukan bersirip apa ya cenderung pakai senjatanya jadi ini juga termasuk tulang yang sangat yang apa ya sebagai ibarat kayak pertahanan dia ketika ada musuh nah termasuk juga giginya kalian bisa perhatikan giginya ini hampir semuanya terdiri dari gigi taring jadi memang benar-benar tajam untuk mengoyak yang daging mangsanya makanannya apa semua sudah tahu berarti makanan dia itu makanan daging jadi dia pemangsa hewan yang dapat digonokkan sebagai binatang buas ya sayangku dia hidup di daerah rawa maupun sungai-sungai yang tenderung lembab oke kita akan mencoba mewarnainya kalian bisa mewarnainya dengan kerayun bebas ya warnanya sesuka hati ya kerayunnya bisa kalian warnai dengan kerayun yang bebas apapun warnanya nah seperti hari ini bu guru coba untuk memberi warna untuk bagian ini ingat saat memberi warna kalian perhatikan garisnya seperti biasa tidak boleh sampai keluar garis nah yuk sambil kita mengerjakan perlahan kita ucapkan bismillah bersama-sama bismillah bismillah mirrohman mirrohim hati-hati ya buaya ini binatang yang sangat buas nah dia memiliki taring yang sangat tajam makanannya adalah daging dia hidup di daerah rawa maupun sungai-sungai ya sayang buaya ini termasuk binatang yang sangat apa sangat melindungi daerah tempat tinggalnya jadi kalau ada yang datang misalnya datang ke tempatnya atau rumahnya yang tanpa dia kenali dia langsung menerkam atau mungkin menghadang siapa kamu maunya gitu ya datang ke rumahku gitu ya ibaratnya seperti itu sayang yuk diwarnai lagi bu guru gunakan warna coklat muda nanti kalian bisa gunakan warna yang lain sesuka hati kalian ya tidak harus sama persis seperti bu guru tapi ingat yang samanya cuman mungkin kalian bisa lebih rapi itu ya sayang nah untuk bagian wajah bu guru hampir selesai nah sebentar untuk matanya kita coba gunakan warna kuning ya boleh oke oke siap anakku nah kalau tadi bu guru sudah memberi contoh pada kalian itu warna mukanya nah ini bu guru sudah kondisi ini ada warna coklat tua dikombinasi sama kuning terus ini warna coklat tua dikombinasi sama coklat muda hijau yang tua dikombinasi dengan hijau yang muda dan seterusnya kalian bisa kreasikan sendiri ya terang so tugas kita yang tadi itu selain mewarnai juga menggambar bebas apa menggambar yang ada di sekitar buaya ini kira-kira apa ya nah bu guru pengen menambahkan misalnya disini ada yang namanya rumput hmm nyap-nyap-nyap nah disini rumput lagi kalian bisa ngajak mama untuk mungkin bersama-sama menggambarnya nah disini mungkin dagingnya wow dagingnya kayak gimana ya seperti ini aja gak apa-apa ya dagingnya sayangku nah terus disini mungkin ada rumput lagi oh iya ini sebetulnya juga mau loh ikan kecil mungkin disini ikannya ada yang namanya sungai atau mungkin dia habis berjemur nah disini ada sungai terus disini ada ikannya kecil nah karena dia juga makan ikan karena itu tadi dia pemangsa daging jadi semuanya ada yang bisa dia makan coba kita warnai misalnya rumputnya diwarnai dengan hijau muda kemudian nama beningrum jauh tua ya seperti ini nanti kalian bisa kreasikan sendiri mama mungkin yang menggambarkan untuk kalian boleh kalian yang nanti mewarnainya itu juga tidak apa-apa ya sayang nah itu dagingnya karena berwarna merah wah kalian bisa kreasikan sendiri biasan habitat atau mungkin tempat tinggal dari si pak buaya ini atau bu buaya ini oke selamat mengerjakan anakku kalau tadi kalian sudah belajar sama bu niru kalian awali dengan bacaan basmala sekarang kita tutup dengan bacaan hamdallah yuk alhamdulillah nah kalau tadi kalau tadi kalian sudah misalnya bersama-sama memperhatikan videonya bu guru tentang pembelajaran hari ini nah karena hari ini kita sudah selesai belajar alangkah baiknya kita tutup bersama-sama dengan bacaan doa supaya apa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini atau pengetahuan yang hari ini kita dapatkan menjadi berkah untuk kita semua bermanfaat untuk kalian baik fit ini wal-akhiru amin ya rabbala amin baik sayang kita angkat tangannya sama-sama kita berdoa ya a'udhu billahi binashaytanirrojim bismillahirrahmanirrahim walqassah inna linsan lafi khusah illa alladhin amanu wa amilu salihati wa tawasau bilhaq wa tawasau bilhaq wa tawasau bilhaq wa tawasau bilhsod anakku ayo mari kita lanjutkan doanya yang tadi untuk selesai pembelajaran ini dengan doa keluar rumah ya sayang yuk sama-sama kita berdoa yang himat doa keluar rumah bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwwata illa billahi alihil adhim nah sayang terima kasih kalian sudah menonton dan memperhatikan videonya bu guru kasih kamera kalian semangat belajar dan selalu jaga kesehatan kalian lindungi kalian dengan cuci tangan dan menggunakan masker wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati